Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini adalah video keempat, video terakhir untuk pertemuan kita yang ketiga ini disini ada rangkuman yang saya rangkum materi kita pada pertemuan ketiga ini pada pertemuan ketiga ini kita rangkum pertama kita tadi sudah bahas di jumlah dan sipul jumlah, jumlah adalah kalimat sempurna dan sipul jumlah terdiri dari zarab dan murub ilaih dan juga jar dan majrud kemudian kita sudah bahas macam-macam isim yang dirofa sebelumnya macam isim isim muqrab adalah isim yang berubah-berubah dan proses perubahan disebutnya iqrab dan macam-macam iqrab ada empat, ada ada rofa, ada nasob, ada jar dan juga ada jazam, tapi untuk macam-macam isim yang dirofa itu ada tiga sudah kita bahas ada ada doma ya ada rofa dan di tanda-tanda rofa kita sudah bahas juga pada isim ada tiga, ada doma ada alif, ada waw doma untuk isim muqrab dan isim jama taksir dan juga isim jama malas salim untuk alif, untuk musana kemudian ada waw untuk jama malas salim dan juga untuk asmal hamsa itu ya, tanda-tanda rofa ada tiga ya diingat, ada tiga kita lanjut ada isim kana dan kawan-kawan oh, afwan disini kita kelewat ada muqtada ya ada khobar kelewat disini afwan kita sudah bahas juga muqtada dan khobar apa sih muqtada? isim rofa di awal di awal jumlah kalau khobar berarti penyempurna muqtada ya makna muqtada disempurna oleh khobar ada isim kana isim kana adalah isim kana itu adalah khobar muqtada yang dimasuki kana jadi muqtada kemasukan kana disebut isim kana ada juga khobar inna itu khobar muqtada yang kemasukan inna itu ya ada kita sudah bahas fa'il dan juga naibul fa'il fa'il dan naibul fa'il itu bedanya sedikit kalau fa'il itu isi marfu yang terletak setelah fi'il mabni maklum kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il mabni majuhul itu bedanya sedikit ya itu ya untuk pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini mudah-mudahan rangkuman ini bisa dipahami materi kita sudah selesai di pertemuan ketiga ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke keempatnya mudah-mudahan kita diberikan nomor panjang sehingga kita masih bisa melanjutkan pertemuan kita di pelajaran nahu kita barapallahu fi'il jaga kesehatan laksanakan latihannya atau tugasnya insyaallah disekulah mendengarkan video terakhir ini ada tugas dari ustad jadi kerjakan dengan baik teliti maka video-video yang berhasil kasih ini didengarkan dengan baik barakallahu fi'il jaga kesehatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati